Banyak orang yang menentukan jenis kulitnya sendiri hanya dengan mengira-ngira dan menebak-nebak. Terus sebenernya gimana sih cara yang tepat untuk menentukan jenis kulit supaya kita bisa milik skincare yang cocok? Hai guys, selamat datang ke channel saya, Keren Heiz. Kali ini aku akan membuat video yang kembali ke topik kita, yang adalah skincare. Dari awal buat kalian yang mengikuti channel aku, aku udah banyak bahas tentang skincare ya. Skincare untuk remaja, skincare untuk usia 20-30-40, skincare berdasarkan usia, whitening skincare. Tapi yang belum aku bahas adalah sebetulnya gimana sih cara menentukan jenis kulit kita supaya kita bisa milik skincare yang cocok. Karena banyak nih yang hari ini kering. Eh besok-besok beberapa hari kemudian jerawatan malah, atau nggak pas udah sembuhin jerawatannya malah jadi berminyak. Pasti ada kan dari kalian yang berubah-rubah nih jenis kulitnya. Coba deh, sekarang aku pengen kalian jawab masing-masing apa sih jenis kulit kalian menurut kalian. Banyak dari kita yang menebak-nebak jenis kulit berdasarkan ciri-ciri umumnya aja. So, disini yang pengen aku bilang adalah kita semua butuh satu indikator atau parameter yang pasti, yang bisa digunakan secara universal oleh setiap orang. Yang nggak cuma bikin kita hanya menebak-nebak, tapi harus ada skor. Itu namanya indikator objektif. Terus aku jadi penasaran. Lalu, aku mulai mencari tahu. Dan aku mendapatkan info bahwa ternyata menurut Leslie Bauman MD, seorang American Dermatologist, CEO dari Bauman Cosmetics and Research Institute, beliau menemukan suatu tools atau sarana yang membagi jenis kulit ke dalam 16 tipe. Dan menentukan kita masuk ke kategori yang mana, itu nggak ngasal lho. Leslie Bauman menciptakan yang namanya BSTI, atau Bauman Skin Type Indicator. Modelnya adalah questionnaire, di mana setiap jawabannya itu ada skornya masing-masing. Nah, nanti setelah kita jawab, akan dijumlahkan, terus kita dapat skornya, nah baru ketahuan nih, masuk yang mana. Nih, aku kasih tunjuk ya, 16 jenis kulit menurut Leslie Bauman MD, seorang pakar kosmetik dermatologi dari US. Oh iya, aku ingin menambahkan bahwa klasifikasi atau pembagian jenis kulit itu sebetulnya nggak cuma Bauman Skin Type Indicator ini. Kalau kalian pernah dengar, ada juga Fitzpatrick Skin Type, atau Fitzpatrick Scale, ini lebih ke klasifikasi jenis kulit menurut respon terhadap sinar UV, atau phototyping. Jadi cenderung ke pembagian menurut warna kulit. Nah, sedangkan Leslie Bauman mengklasifikasikan tipe kulit menurut respon terhadap kosmeseuticals. Kosmetik, intinya untuk membantu mengetahui skincare apa yang cocok buat kita. Nah, tadi udah aku tunjukin Bauman Skin Type, sekarang aku tunjukin Fitzpatrick Scale. Karena yang mau kita bahas adalah skincare, skincare, dan skincare, yuk kita langsung aja bahas tentang Leslie Bauman Skin Type. Nah, jadi Leslie Bauman itu membagi tipe-tipe kulit menurut 4 dasar. Yang pertama yaitu menurut skin hydration, atau hidrasi kulit. Ada dua jenis, yaitu oily atau dry. Dry skin atau kulit kering punya ciri-ciri, barrier atau pertahanan kulit yang terganggu, kurangnya moisturizing factor, atau faktor kelembapan kulit, dan menurunnya produksi sebum, atau minyak alami kulit wajah. Oleh karena itu, orang-orang dengan kulit kering sebaiknya menggunakan regimen skincare yang bisa mencegah trans-epidermal water loss. Kalau air yang mengwap terus kan kulit jadi kering ya. Sedangkan oily skin atau kulit berminyak punya ciri-ciri, meningkatnya produksi sebum, atau minyak kulit wajah. Untuk orang-orang dengan oily skin atau kulit berminyak, disarankan menggunakan regimen skincare yang berjenis gel atau serum. Jadi nggak terlalu melembabkan dan nggak bersifat oklusif atau menutupi pori-pori, supaya nggak memicu timbulnya jerawat ya. Tapi juga tetap dapet nih manfaatnya. Untuk scoringnya, semakin tinggi skor di skin hydration, maka termasuk oily. Semakin rendah, semakin dry. Nah, untuk orang-orang yang ada di antara oily dan dry, inilah yang kita sebut dengan tipe kulit normal. Jadi komposisi minyak wajahnya tuh nggak kurang, tapi juga nggak berlebihan. Variasi lain yaitu jenis kulit kombinasi, biasanya sih oily di daerah T-zone, di daerah T-sini, dan cenderung kering di daerah yang lain, seperti daerah pipi. Lalu parameter kedua yaitu skin sensitivity, atau sensitivitas kulit. Dibagi menjadi dua, yaitu jenis kulit sensitif dan kulit resisten. Semakin tinggi skornya, semakin sensitif, dan semakin rendah, maka resisten. Kulit sensitif adalah kulit yang gampang mengalami inflamasi. Menurut Bowman, jenis-jenis inflamasi yang disebabkan oleh kulit sensitif ini, ada empat macem. Yaitu acne type, atau berjerawat, stinging type, atau rasanya seperti tersengat, tercep-tercep itu loh, kalau pakai produk nggak cocok terus kayak... Rosa seat type, dan allergic type, atau gampang alergi. Anyway, kulit sensitif ini punya kelebihan, yaitu bahan-bahan aktif yang ada di dalam skincare regimen, di dalam krim atau lotion itu, gampang meresap ke dalam kulit. Jadi kerjanya bisa lebih efektif dan optimal. Jadi ayo-ayo masuk, bisa diserap, tapi ya itu tadi, dia gampang reaktif. Kalau nggak cocok, dia bakal inflamasi. Sedangkan untuk kulit yang resisten, dia punya threshold, atau ambang penetrasi dari skincare regimen yang tinggi. Artinya, nggak mudah menyerap bahan-bahan aktif. Jadi perlu waktu yang lebih lama, supaya bahan-bahan ini bisa bekerja. Kelebihannya, orang-orang dengan kulit resisten ini, pakai skincare apa aja tuh cocok. Jadi dia nggak perlu puasa dulu, kalau ganti dari skincare A ke B. Nggak harus skincare ya, even kosmetik juga. Itu dia no problem. Kulit tuh udah blek gitu loh, bandel gitu loh. Untuk orang-orang dengan jenis kulit resisten ini, cocok buat treatment-treatment seperti, chemical peel, atau mikrodermabrasi, discrub, seperti itu, lebih tahan, dibandingkan orang-orang yang kulitnya sensitif. Pembagian yang ketiga yaitu, berdasarkan pigmentasi, skin pigmentation. Sebetulnya bukan dibagi berdasarkan warna kulit ya, tapi adalah kecenderungan untuk membentuk hiperpigmentasi. Gampangannya, gampang menimbulkan flag. Hiperpigmentasi. Pigmentasi berlebihan. Dibagi menjadi non-pigmented dan pigmented. N atau P. Kelebihannya, orang-orang yang pigmented atau P, itu bisa memperoleh manfaat dari bahan-bahan skincare whitening atau pemutih. Sedangkan non-pigmented, atau N-type, itu adalah jenis kulit yang cenderung tidak mengalami hiperpigmentasi. Oke, supaya gampang aku kasih contoh ya. Kebanyakan sih non-pigmented ini adalah orang-orang berkulit terang, tapi bukan berarti bule juga ya. Ingat, pigmentasi ini bukan berdasarkan etnis. Kayak misalkan orang-orang barat, bule, itu kan suka ada banyak freckles. Apalagi mereka yang red hair. Nah, itu walaupun mereka kulitnya putih, masuknya ke pigmented lho. Tapi ada juga bule yang mulus. Atau ada juga orang Asia yang gak gampang pigmentasi. Aduh, bingung kalian nih. Aku kasih contoh aja nih. Misalkan aku, aku gak tau sih mengkategorikan kulitku terang atau enggak. Terang gak ya? Yang medium lah ya. Aku tuh tipenya kalau aku mengalami inflamasi, seperti contohnya jerawat. Tapi inflamasi gak cuma jerawat. Bisa kayak terbangkan matahari, kena sesuatu yang panas, luka burning, itu juga bisa jadi inflamasi. Begitu sembuh, biasanya dia akan membekas. Bekasnya itu adalah noda-noda hitam ya. Dia lebih tua dibanding kulit di sekitarnya. Yakin banget pasti banyak dari kalian yang seperti itu. Bekas jerawat ini nih. Ini salah satu contoh pigmented. Jadi walaupun saya bisa dibilang, aku gak terlalu hitam ya, tapi aku termasuk ke golongan pigmented. Karena dia orang yang jerawatnya sembuh, tapi gak jadi noda. Malah jadi bopeng. Contoh yang non-pigmented kebetulan adalah Kevin. Ya emang sih dia kulitnya terang, karena dia kan half blood ya, Indonesian American. Tapi yang aku liat dari dia, dia tuh sering banget. Tangannya tuh kecakar kucingnya yang banyak itu. Terus kan pasti berdarah tuh. Darahnya kering, jadi koreng. Dan pas korengnya ini ngelupas, tuh gak ada bekas guys. Beneran deh. Itu adalah salah satu contoh nyatanya. Pembagian selanjutnya itu berdasarkan aging atau penuaan. Skin aging. Dibagi menjadi tight atau wrinkle. Tight itu artinya lebih kenceng, wrinkle itu artinya udah kerut. Oke, oke, I know. Semua orang pasti mengalami penuaan. Tapi maksudnya, questionnaire dari skin aging ini adalah berdasarkan kebiasaan dan usia kronologis dari seseorang. Bukan kondisi apakah sekarang udah ada kerut atau belum. Kecenderungan untuk develop the wrinkle. Untuk timbulnya kerut karena kebiasaan itu tadi. Makanya questionnairenya menurut kebiasaan. Contohnya, kalian yang punya kebiasaan seperti smoking atau ngerokok, berjemur di bawah matahari, entah karena tuntutan pekerjaan atau apapun, maka kecenderungan untuk aging atau untuk develop wrinkles ya akan lebih besar. Dimana penuaan atau aging itu sendiri disebabkan karena dua hal. Extrinsic artinya faktor dari luar. Contohnya kayak tidur yang kurang, kurang olahraga, makan yang nggak bergizi, kurang minum, sering stress, berkontribusi terhadap terjadinya penuaan kulir. Sedangkan yang faktor intrinsik artinya secara genetik kita memang sudah diprogram untuk menua. Secara genetik, setiap orang pasti akan menua. Tapi kalau faktor ekstrinsiknya tuh nggak dijaga, maka akan terjadi penuaan dini. Gitu guys, klasifikasi kulit menurut Leslie Bauman MD, Dermatologist from America. Jadi kan ada 4 pembagian tuh, oily atau dry, sensitive atau resistant, pigmented atau non-pigmented, dan wrinkled atau tight. Semua orang memiliki salah satu dari 4 jenis ini. Leslie Bauman sudah membuat questionnaire yang namanya BSTI, Bauman Skin Type Indicator. Untuk questionernya ini, kalian tinggal jawab. Dan aku nggak akan bahas questionernya di video ini, karena itu udah copyrightnya Dr. Leslie Bauman ya. Kalian aku cuma bisa bantu kasih link di bawah. Itu ada yang open access. BSTI questionnaire ini sebaiknya diulang terus setiap kali kalian mengalami perubahan. Misal, pulang dari liburan, mengalami stres, lagi hamil, selesai hamil, ganti cuaca, habis sakit. Intinya perubahan lingkungan, pola hidup, dan kebiasaan itu kalian harus ambil ulang. Mengisi ulang questionnaire ini. Karena jenis kulit itu nggak statis, guys. Dia tuh dinamis, berubah sepanjang waktu, tergantung dari lingkungan. Terus sekarang pertanyaannya, kalau memang ada 16 jenis kulit, kenapa cuma 4 jenis skincare yang biasanya dijual di pasaran? Normal, berminyak dan berjerawat, kering, dan sensitif. Karena mereka mengelompokkan skincare menurut permasalahan yang dominan pada satu orang. Ya kali ya, nggak mungkin dong satu perusahaan bikin 16 jenis skincare untuk masing-masing tipe gitu ya, pusing ya. Misalkan aku ambil quiz, dan aku termasuk dry, sensitive, pigmented, tight. Berarti aku DSPT. Tapi dalam satu waktu, contohnya saat ini, akan ada satu jenis permasalahan yang dominan, yaitu kering. Berarti untuk saat ini, aku harus mencari skincare untuk kulit kering. Jadi yang aku pengen tekankan di sini adalah, video ini bukan ada untuk menjudge kenapa cuma ada 4 jenis skincare yang dijual di pasaran. Tapi justru untuk membantu kalian mengetahui permasalahan utama kulit kalian sekarang, supaya kalian bisa milih mana dari jenis 4 regimen skincare itu yang kalian perlu saat ini. Makanya, kalau kalian lihat di video skincare terakhir aku, yaitu whitening skincare, di sana aku pakai produk optimal saat kulitku masih normal ya, karena setelah itu aku stase ke Jepara, akhirnya nggak cocok sama kulitku yang sensitif. Jadi akhirnya aku beralih ke Love Nature untuk kulit kering dan sensitif. Dan anehnya ini kayak ada side efek mengutihkan gitu, so I'm pretty happy. Berikutnya, aku akan bikin video yang lebih detail mengenai masing-masing jenis kulit dan skincare apa yang direkomendasikan. Oke, oke, oke. So stay tuned. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk take the quiz. Aku sertakan link-nya di bawah. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share link-nya ke teman-teman kalian. Oh ya, by the way, jenis kulitku yaitu tadi. Dry, sensitive, pigmented, dan tight. Nah, apa jenis kulit kalian? Komen di bawah ya. Don't forget to be my friend on Instagram at Kelaheis. See you on my next video. Bye!